Hang Lui Bun Jilid 13. Waktu dia menunduk didapatinya mayat orang itu adalah Jisuheng Nyapi San Hek, di atas mayatnya tidak kelihatan ada luka-luka. Tapi tepat di atas tayang hiat di pelipisnya mengecap tanda bundaran warna hijau, jelas jiwanya melayang karena tertutup seruling pualam Giyok bin Kuan Im. Semakin pucat dan ngeri wajahnya, dia tahu hari ini jiwanya pasti tak bisa ditolong lagi maka sedapat mungkin dia tenangkan pikiran menabahkan hati pedang dilintang di depan dada, mengumpulkan tenaga menghimpun semangat, kakinya memasang kuda-kuda siap melangkah dengan gerakan subuh pohoat. Kedua matanya menatap lawan, pikiran melarikan diri sudah dibuangnya jauh-jauh, agaknya dia sudah siap untuk mempertaruhkan jiwaraganya dalam adu kekuatan di babak terakhir. Liok Yam Ting sebaliknya mengulung senyuman menghina, pedang terangkat mengacung miring ke atas, liat Jip Tiam Hoat siap dilancarkan. Titian Bin Diam tidak bersuara, pedang bergerak langkah bertindak, dengan jurus lengcoa jutong, ular sakti keluar lop hang, pedangnya menusuk lurus ke dada Liok Yam Ting. Liok Yam Ting diam menunggu, matanya menatap ujung pedang lawan yang menusuk tiba, sikapnya tenang dan wajar, tabah pula seteguh pohon raksasa yang siap ditimpa hujan badai. Setengah jurus serangan telah dilancarkan Titian Bin melihat lawan tetap diam tidak memberi reaksi, karuan hatinya mencelos, Kiranya dia mahir menggunakan Hu Mok Yam Boat ajaran Hong Tong Pei yang mengutamakan tenang laksana kaca, lincah seperti kelinci lepas kurungan, setiap titik kelemahan musuh diincar dan balas menyerang secara telak itulah ajaran aliran lukeh yang utama. Karena itu menyaksikan lawan tidak bergeming, namun pertahanannya seperti tiada titik kelemahannya, hatinya makin kaget dan heran, lekas dia menggeser langkah, gerakan pedang diganti pula dengan jurus singling patka dari Hu Mok Yam Hoat. Sinar pedang berkembang mengeluarkan suara keras menusuk ke kibun hiat lawan Titian Bin melebarkan kedua matanya mendadak dia menghardi sekali pedang yang teracung terayun liat titik yang menggaris lurus di udara, secara telak pedangnya mengiris turun ke dalam jala cahaya pedang lawan, gesir, angin tajam menyobek udara, itulah jurus liat jitiam-yam. Baru saja gaya pedangnya mulai dilancarkan, Titian Bin lantas merasakan gerakannya seperti terkendali dan tertahan, celakannya hawa pedang telah melebar dalam jarak yang terjangkau bila gemaut mengancam jiwanya. Belum sempat otaknya bekerja menemukan kera mengatasi bahaya di depan mata, bola besar cahaya terang bab matahari terbit di tengah udara, panasnya sinar matahari menyilaukan mata hingga tak mampu dia membuka matanya pula, yang kelihatan dalam bayangan matanya adalah tabir cahaya benderang berwarna merah ke muning. Kuning seperti surya merah laksana darah. Tanpa mengeluarkan suara liat jitiam telah membuat pedangnya kutung, disusul selarik cahaya benderang melesat di udara, maka protol pula lah sebuah lengan tangan, mencelak jauh ke sana, darah menyemprot seperti air leding, lengan kanan Titian Bin telah buntung. Sambil menjerit kalap dia menerjang maju, kelima jarinya terkembang bagai ganco seolah-olah hendak mencabik dada dan merogoh jantung liok yang ping. Pada saat kritis itulah dari luar berlari masuk seorang laki-laki berteriak, liong ong, ya, tioloyacu telah tiba, tapi melihat darah berceceran, mayat bergelimpangan sementara pertempuran masih berjalan semit di dalam aula, seketika kuncup suaranya, sekejap dia melenggong, tiba-tiba putar badan terus lari sifat kuping. Tapi hanya tiga langkah dia lari, seorang raksasa gede tubuh telah menghadang jalannya. Pentung di tangannya ternyata lebih besar dari pahanya yang kurus. Siangwi membentak, bocah keparat, lari kemana kau, sekali pentungannya menyodok-duk lalu berputar pula, kepala cengting itu disodoknya pecah, sekali sapu pula tubuhnya mencelak terbang beberapa tombak. Tanpa hiraukan korbannya dia berlari masuk pula hendak membantu bocah cilik alias kiamping. Sayang dia berlari terburu nafsu sambil menenteng pentungnya melintang, sudah tentu panjang pentung yang melintang itu membentur pintu yang lebih sempit, beberapa kali dia mendorong dengan perutnya, pentung tetap tidak terdorong masuk, memangnya sedang jengkel, sekali dia benar-benar terbakar amarahnya, sambil mengerung pentung diputar terus menggempur dinding. Belam dinding tembok yang tebal itu jebol dan runtuh berhamburan hingga bolong besar. Setelah merabah hidung dengan keras dia mengerung, katanya, coba buktikan kau yang kukuh atau aku yang kuat, dari lubang besar itu dia menerobos masuk kaula, kebetulan dilihatnya Liu Qiamping berdiri tegak memegang pedang, sementara Ti Tian Bin pentang kelima jarinya sedang menerkam dengan beringas kebetulan Liu Qiamping berdiri membelakangi pintu, jadi bocah gede ini datang dari belakang maka dia tidak melihat cahaya benderang yang dipancarkan dari pedang di tangan Qiamping, disangkanya bocah cilik ini sudah ketakutan hingga lupa bergerak. Maka dia menggerung, bocah cilik jangan takut, aku si gede telah datang, sambil mengayun pentung ia memburu maju, yang dilancarkan adalah jurus menyepu ribuan tentara, dua lelaki kekari yang menghadang di depannya disapunya terbang dua tombak. Setiap langkahnya ternyata mencapai jarak delapan kaki, maka hanya beberapa kali melangbah dia sudah memburu di samping Liu Qiamping. Tak nyana baru langkahnya tiba di samping orang, mendadak dilihatnya cahaya merah berkelebat, darah pun menyembur laksana seutas rantai, titian bin yang menerkam dari atas udara ternyata sudah terobek-robek menjadi beberapa potong oleh liat jit kiam, tubuhnya tercerai beraih tidak keruan di atas lantai. Si gede melenggong, sesaat dia takjub, begitu Liu Qiamping berpaling segera dia acungkan jempolnya sambil memuji, bocah cilik, kau sungguh hebat, tapi melihat bocah cilik ini mengucurkan air mata, seketika dalam melenggong, tanyanya sambil garuk kepala, bocah cilik, apakah kau senang menangis setelah melancarkan liat jit diam-yam? Maka titian bin pun terbunuh dengan mengerikan, sekilas ini dia pun terkenang kepada Ji Cheng Chu. Sejak kecil Ji Cheng Chu menemukan dirinya, merawat, mengasuh serta mendidik dirinya, jiwa kecilnya tulus dan bajik, tapi sejak kedatangan titian bin, hidupnya berubah, jiwanya pun tersudut, hingga dirinya harus menjadi gelandangan, hidup terlunta-lunta, dihina dan dicaci, ibunya harus mati secara mengenaskan dalam pangkuan dan pelukannya pula, sementara dirinya tak kuasa menolongnya, dari berbagai peristiwa, jiwanya dipaksa untuk berubah lebih kejam, telengas dan keras di luar lemah di dalam. Bahwa dia berhasil membunuh musluh membalas sakit hati sendiri, hatinya menjadi tidak tega malah, apalagi melihat nasib mayatnya yang tercerai berai, jiwanya terasa kosong. Terbayang betapa Ji Cheng Chu mengajarkan kasih sayang dan mendidik dirinya harus bersikap jujur dapat dipercaya dan bajik terhadap sesama manusia, betapa dia tega membunuh murid Lo Bing Hang alias Ji Cheng Chu yang dulu memungutnya. Berbagai persoalan membuat lahir batinnya serba kontras, maka timbul lebih nyata pula lembaran hatinya yang bijaksana dan bajik sehingga dia mencucurkan air mata. Mendengar pertanyaan siangwi lekas dia mengusap air mata, katanya, bocah gede, selanjutnya bagaimana kalau kau ikut aku saja terbuka lebar mulut si gede siangwi, katanya, guruku pernah bilang, hisi gede, kau ini terlalu bodoh, selalu tidak memikirkan apa yang kau kerjakan, sekarang aku sudah tua, bila aku sudah mati kepada siapa kau harus menurut? Lalu siapa pula yang akan memberi engkau makan lalu dia membuka lebar tawanya, katanya, yang benar, aku memang takut lapar, aku paling takut sebetulnya kerja baik apa yang harus kulakukan kecuali itu apapun aku tidak takut, jika kau ingin aku ikut kau, apa kau bisa memberi aku makan? Mau memberi petunjuk kepada Kulio Kiam Ping tertawa geli oleh rentetan pertanyaan bodoh si gede, katanya mengangguk, bocah gede, aku pasti bisa memberi kau makan, makan apa boleh sesuka hatimu akan ku bimbing kau dan memberi petunjuk apa yang harus kau lakukan, maka jangan kau khawatir, tapi siangwi masih sangsi, tanyanya, kau tahu berapa banyak makanku setiap hari? biar ku jelaskan, aku menghabiskan dua ekor ayam, tiga kilo daging sapi segar, ditambah dua puluh mangkok nasi, tiga ekor ikan dan sayur mayur lainnya, semua itu harus. Titik. Jangan khawatir, tukas liok kiam ping berapapun banyak makananmu pasti ku berikan sampai kinyang, siangwi ke pelok kegirangan, serunya, kalau begitu selanjutnya aku tidak usah memakai peneng muka setan suhuku untuk mencari makan lagi, selanjutnya suhu juga tidak akan berkata, Miji, kenapa selalu kau menggunakan loha oling untuk menipu makanan orang, sungguh memalukan lalu dengan sikap sungguh-sungguh dia menambahkan, tahukah kau bocah cilik? Sejak itu, aku pun mengukir sebuah loha oling lain yang bermuka setan dengan taringnya yang menakutkan, tapi mati setan yang kuukir hanya dua saja. Sampai di sini, bicara mendadak dia angkat pentung penyanggah langit yang gede itu terus disapukan seraya membentak, gunduk cilik kemana kau, ternyata hoat go anta isu yang melawan ginji tai deng semakin kewalahan setelah lawan menggunakan ginsa ciang, meski dia sudah mengerahkan segala kemampuannya, seluruh kufus ya oling di yang paling sakti pun yang pernah dia pelajari juga tetap tak mampu menandingi ilmu pukulan pasir para kelawan yang dasyat. Empat puluh jurus kemudian, tenaganya sudah terkuras hingga kaki tangan sudah lemas, sambil bertahan di atar desak mundur, suatu ketika dia memperoleh kesempatan balas menyerang dua jurus pukulan tangan dan tiga tendangan, namun lawan juga hanya di desaknya mundur dua tindak. Mumpung lawan mundur inilah, lekas dia mengebas lengan bajunya terus menjejak kaki, tubuhnya melesat terbang lari keluar pintu. Siapanya nasi yang wisi gede badan yang berotak minus ini perawakan yang delapan kaki itu memang mirip raksasa, kalau orang lari menyelinap dari bawah kakinya mungkin dia tidak memperhatikan, celaka adalah Hoat Goantaisu melarikan diri dengan mengapungkan tubuh di tengah udara, seperti sengaja meluncur di depan matanya. Kontan dia ayun pentungnya terus mengepluk sekuatnya. Tubuh terapung di udara, mendagak kuping Hoat Goantaisu pekak oleh sebuah bentakan sekeras guntur, sehingga hatinya tersirap dikala dia melongo. Kau itulah pentung sebesar paha telah menyapu tiba saking kaget lekas di akarah kanjian kui tuwi sehingga tubuhnya seperti merandek sekejap lalu anjlop ke bawah. Siangwi membentak, gundul cilik, masih mau lari ke mana kau di udara pentung besarnya juga berputar satu lingkar, permainan pentung besar itu ternyata tangkas dan enteng, pinggang Hoat Goantaisu menjadi sasaran. Berikutnya, baru kaki menginjak bumi, sementara pentung raksasa itu sudah menyabet tiba, lekas dia menarik napas, tenaga setaker dikerahkan ke tangan kanan terus melontarkan pukulan Sin Leong Tiau BWE, naga sakti mengabit ekor, telapak tangannya menepuk ke belakang. Padahal betapa hebat kekuatan Siangwi? Karena otaknya yang agak minus, maka sukar dia mempelajari ilmu, disesuaikan kondisinya maka Sang Guru Lohusin Kun hanya mengajar No Kang Cham Lyok Gun, 16 Gelombang Sungai, permainan pentung aneh yang diperolehnya dari Provinsi Inlam. Ilmu pentung ini adalah ciptaan Chiang Bun Tiam Jong Pei, inspirasinya diperoleh setelah melihat sendiri amukan gelombang sungai No Kang yang deras dan berbahaya, maka permainannya juga mirip orang mengamuk dengan kekuatan raksasa lagi. Setelah Siangwi berhasil menghapalkan ilmu pentung yang satu ini, tapi juga memerlukan beberapa tahun, mengingat tenaganya yang raksasa dan kasar, maka Lohusin Kun khawatir bila dia menghadapi tokoh lukeh yang benar-benar ahli supaya jiwanya tidak terancam bahaya, maka dia memeras keringat dan berjerih payah selama beberapa tahun pula mengajarkan Liabun Hwe Ibu, ilmu pentung lain yang bergerak lebih santai enteng dan lincah. Beruntung Siangwi memiliki dua jenis ilmu pentung yang berbeda, satu keras yang lain lunak dalam praktek lama-kelamaan dia berhasil membaurkan pula kedua ilmu pentung lunak dan keras itu sehingga sedemikian mahirnya, ilmu lain diajarkan juga percuma karena otaknya takkan bisa menangkap. Sekarang dia melancarkan jurus Liuhun Hwe Hong, mega mengalir rebah di udara, salah satu jurus dari Liuhun Hwe Ibu menyapu pinggang belakang lawan yang berusaha lari begitu cepat samberan pentungnya itu. Begitu Hoat Goan menepuk ke belakang, kebetulan kena menepuk pentung besar Siangwi, tenaga dalam yang dikerahkan di telapak tangannya berhasil menahan pentung orang serta menekannya turun beberapa senti. Begitu merasa pentung tertinding menjadi berat Siangwi mengerang sekali, cepat sekali pentung raksasa itu sudah berubah gerakan dengan jurus Kili Koh Tiau, arus cepat saling berlomba, menyontek ke atas. Betapa cepat variasi, gerakan pentung seberat itu sungguh menakjubkan, baru saja Hoat Goan Tai sumumbul dua kaki meminjam tenaga tolakan pentung, tapi ujung pentung Siangwi sudah menyusul tiba dan telap menyapu belakang pinggang Hoat Goan Tai Su. Nge, kontan Hoat Goan Tai Su membuka mulut menyemburkan darah, letak tulang punggungnya tersapu remuk tanpa mengeluarkan suara badannya terlempar jatuh setombak lebih, jiwa sudah melayang sebelum tubuhnya menyentuh lantai. Tak kala itu pula terdengar Kim Ji Tai Beng tertawa gelak-gelak, maka terdengar pupas suara plak-plak, beruntun tepukan dua telapak tangan, Hwesyo tua dari Gobi itu tampak terjengkang mundur dengan melelehkan darah di ujung mulutnya, beberapa kali kemudian dia terjungkal roboh bergulingan kiam ping menoleh, kebetulan dilihatnya Hem Hun Sian Su dari Gobi terjungkal roboh, pundaknya tampak terkena pukulan, pakaian pecah pundak pun berwarna kuning dengan tulang remuk keadaannya juga parah celakanya dia menggelundung ke sana, seketika dia melolong sekerasnya sambil bergulingan. Makin bergerak makin keras dan sakitnya mungkin juga bertambah dari punggungnya tampak menguapkan asap bau busuk dari kulit badan yang hangus menerjang hidung. Kedua matanya tampak melotot seperti bola merah darah, alis putihnya tampak menjuntai turun basah oleh keringat. Agaknya dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, kedua tangan yang masih bisa bergerak telah melupakan rasa sakit di pundaknya terus menggaruk dan mencomot ke belakang, hingga kulit dagingnya membusuk makin degel-dol, erangan kesakitan menjadikan bunyi suaranya mirip binatang buas yang kelaparan, tidak mirip lagi suara manusia. Pertempuran besar dalam aula berhenti dengan sendirinya, semua menyaksikan adegan yang mengerikan ini tiada seorang pun yang tidak bergidik merinding. Lebun pernah membunuh orang, kapan dia pernah saksikan keadaan yang mengerikan seperti ini, saking seram dan ngeri mukanya pucat pasi dan menubruk dalam pelukan Liu Qiamping. Jangan takut, hibur Qiamping, dia terkena racun, belum habis dia bicara, didengarnya Hem Hun Sian Sum mendadak meronta bangun mencelat lima kaki, waktu badan terbanting jatuh lagi jiwa pun melayang cepat sekali badannya yang membusuk abar tambah besar dan berubah menjadi cairan hitam. Liu Qiamping menghela nafas, katanya, biarlah mereka pergi, keadaan sudah cukup mengerikan seperti berlomba saja yang masih hidup segera, angkat langkah seribu, tidak sedikit di antaranya yang terluka, namun yang terluka parah dan masih tinggal juga ada belasan orang. Menyapu pandang sekeliling ruangan, Qiamping berkata, sejak kini Hang Lui Bun mendirikan pangkalannya di sini, mulai membuka perguruan, menerima murid mengembang biakan kebesaran Hang Lui Bun, belum habis dia bicara drap lari kuda yang ramai berkumandang di luar seorang membentak dengan suara keras, mendengung seperti lonceng, siapa berani membunuh anak punggutku? Liu Ngong Ya ada di sini. Liu Ngong Ya Le Bon menegas heran Liu Ngong Ya Siang Wui juga ikut berseru kaget cepat sekali muncul seorang kakek di ambang pintu, alis tebal meco harimau dengan batok kepala besar hampir sebesar kepalanya sendiri. Kontan Siang Wui naik pitam, dan beratnya, kentut makmu delapan belas kali, kau tua-tua kecil ini juga berani menamakan diri apa Liu Ngong? Ya, Raja Naga, bukankah kau ini juga manusia baru saja kaki melangkah masuk? Orang itu sudah terkejut oleh bentakan Siang Wui yang menggeledek tampak seorang lelaki raksasa tinggi besar dengan kulit badan hitam berdiri bertolak pinggang, seketika dia tertawa, serunya, hahaha, kiranya kau bocah gede ini, hayolah kemari, rasakan pepotong Jin Liu Ngong Ya punya, perawakannya juga tinggi gemuk tapi gerak-geriknya ternyata lincah juga, sekali lompat setombak lebih dicapainya, tahu-tahu sudah berdiri di depan Siang Wui. Melihat mayat bergelimpangan, tak sedikit anggota badan yang protol dan tercacah-tercerai berai, hatinya juga kaget dan ngeri, bentaknya, bocah gede bagaimana kalau kita saling hantam tiga kali, sembari bicara manusia tembaga kaki satu di tangannya sudah mengepluk dari atas ke bawah, kepala Siang Wui dipukul. Siang Wui percaya akan tenaga raksasanya, yakin selamanya tiada orang yang berani adu kekuatan dengan dirinya, kenyataan kakek tua ini menantang adu tenaga, maka dia tertawa besar, serunya, kakek cilik, kau memang menyenangkan King Tianpang, pentung penyanggah langit, terangkat sekali ayun dia pun kerahkan tenaga memapak pukulan gada lawan perang, begitu keras sampai peka genderang telinga orang, keduanya tampak tergentak mudur selangkah, tiada yang kalah atau menang. Siang Wui berteriak, kakek cilik, nah giliranmu merasakan pentungku, kali ini pentungnya menyam bermiring, beru anginnya seperti bunyi kenal potret bisel yang terlalu berat membawa muatan ditanjakan, dari pentungnya timbul pusaran angin yang bergulung-belung sehingga orang-orang yang menonton di luar gelanggang disampuk mundur. Ternyata Liong Ongnya juga mengayun peto tongjin, tak mau mengalah kembali dia menangkis. Perang suara lebih keras, badan mereka tampak lingkung, tanpa kuasa keduanya menyurut dua tindak lantai marmer dalam ruang besar ini sampai terinjak pecah. Kiling Sin, malaikat sakti raksasa, melotot matanya, sambil meraung segera dia menerkam bersama pentungnya, di mana samberan bayangan kehuuh melesat di udara, cepat dan dasyat laju kekuatannya. Liong Ongnya juga menggerakkan pulapet potong jin di tangannya, badan sedikit jongkok, seluruh tenaga dalam dikerahkan, otot hijau dijidatnya sudah merongkol keluar, bibir juga terkatup kencang, wajahnya mengkilap berminyak oleh keringat. Bagai lar hijau keluar lobang, secepat dan aneh balas menyerang. Perang benturan keras ketiga kalinya membuat pergelangan tangannya tergetar dua kali, keringat dijidatnya rontok berhamburan, kedua kakinya amblas ke dalam lantai empat tim. Pentung besar siangwi mencelat mumbul ke atas seperti terayun setengah lingkar lalu dia tarik turun dan dikempit di bawah ketiaknya, gelak tawa pecah dari mulutnya yang terpentang lebar. Teriaknya, puas sungguh puas. Kakek cilik, sungguh hebat kau, lengan lilongong ya kesemutan pegal, tapi dia tertawa getir, katanya, bocah gede, kau ini kilingsin atau latpakilking? Perlu diketahui lilongong ya sejak dilahirkan juga memiliki tenaga raksasa, jadi kekuatannya sudah pembawaan sejak kecil, waktu mudanya dengan senjata gada tembagainya itu, dia pernah malang melintang di daerah Chiatkeng dan sekitarnya, tiada orang yang mampu menahan tiga kali pukulannya, apalagi dia mahir berenang, sehari semalam menyelam dalam air juga tidak bakal mati, maka di daerah Chitongkeng dia mendirikan pangkalan dan mengangkat dirinya menjadi cecu, OOO 0 DW 0OO, selama puluhan tahun pengaruh kekuasaannya melebar sampai Tai O, ketenarannya makin luas ke segala pelosok dunia, namun kebiasaan mengajak orang bertanding tiga jurus tidak pernah padam, terutama bila bertemu lelaki kekar, dia pasti menantangnya, tapi hari ini dia ketemu siangwi, tiga jurus serangan dasyatnya betul-betul ketemu tandingan setimpal, karena heran dan kagum maka dia mengajukan pertanyaan, apa jadi masih ada keparat bernama latpak yuking, di mana dia siangwi akan mencarinya dan menantangnya, aduh kekuatan mendadak mimik muka Tio Tintian, kelihatan burung dan rawan aneh, perubahan mimik mukanya ini, katanya menghela nafas, betapapun aku sudah tua, tapi baru beberapa patah mendadak dia, tampar mulut sendiri seraya memaki, keparat, baru berusia 50 tahun sudah mengeluh tua, manusia hidup 70 tahun baru mulai tua, selesai dia berkata di luar terdengarlah pekik sorak dan jerit kesakitan Tio Tintian kaget, bentaknya menggelegar, ada apa anak-anak? Hayolah masuk semua, kakek cilik, kentut makmu busuk dan perat siangwi gusar, kau memanggilku anak-anak ecuh, rasakan pentungku. Dengan langkah lebar dia memburu seraya mengayun pentung, menyerang dengan jurus pertama liusal wahkim dari ilmu pentung 16 gelombang sungai mengamuk. Tio Tintian menggerung gusar pula, pergelangan tangan diturunkan, secara lincah tembaga kaki tunggal di tangannya menyelinap dari samping balas menyerang, yang diincar adalah kibun hiat dan lokin hiat didada dan ketiak lawan, serangan secepat kilat juga. Melihat lawan berani mengadu kekerasan, siangwi membentak gusar, neneknya kau tua bangka kerdil sangka aku ini orang bodoh? Mau menutup hiat ya? Ketahuilah, aku tidak takut ditutup, ujung pentung diketuk ke bawah, badannya mencelat ke atas beruntun dan merubah dua langkah, maka kelincahan dari liuhun hawe ibu segera diakembangkan, jurus bubong lintai, halimun tebal di atas panggung, dikembangkan mengaburkan pandangan orang, satu pentung berubah menjadi belasan batang serempak menyodok ke dada lawan pada saat itulah di luar terdengar gelak tawa dan sorak-sorai yang ngeriuh rendah, bayangan merah tampak berkelebatan melompat masuk. Gelak tawa orang banyak berpadu di dalam maulab begitu kerasnya sehingga genteng seperti bergetar, jendela juga gemerata seperti diguncang gempa. Maka berdirilah seorang tua berambut panjang terurai di pundak dengan gelang emas tipis melingkar di kepalanya, jubah merah menyala, mulut terpentang lebar menunjukkan barisan giginya yang rata putih sedang bergelak tawa. Melihat orang tua rambut panjang jubah merah ini, urat syaraf liok yang ping seketika mengencang, kedua matanya lekat menatap orang tua yang tertawa latah ini. Kim Ji Taibeng melongot, serunya, Hwe Hun Chun Chia, tersira perasaan liok yang ping, sungguh tak nyana musuh pembunuh ayah dan pemenggabun tung lengan. Ibunya ternyata muncul di sini, sekejap ini tak kuasa dia mengendalikan emosi, tubuhnya gemetar, bola matanya merah menyala. Kakinya melangkah setapak seorang terasa menarik bajunya, bisiknya, Chi Yang Bun jangan terlalu emosi dan tegang, kendalikan ketenanganmu, mencelos hati Kiam Ping, seketika dia sadar, lekas dia menarik napas panjang, pelan-pelan dia melolos Cui Le Kiam yang terselit dipinggang diserahkan kepada Kim Ji Taibeng, lalu membuka jubah luar, maka tampak dia mengenakan pakaian ringkas. Maju dua langkah dia berkata, yang datang apakah Hwe Hun Cun Cia Chi Yang Bun Jin Hwe Hun Bun menyapu mayat-mayat yang tumpang tindih di lantai, Hwe Hun Cun Cia bergelak tawa katanya. Anak muda, apakah kau Hun Bin Kiam Hek Kiam Ting tidak layani pertanyaannya, maju lagi dua langkah baru berkata, apakah kau masih ingat seorang yang bernama Lio Khoat Liong Hwe Hun Cun Cia geleng kepala, katanya, selama hidup betapa banyak jiwa berkorban di tangan lohu, mana bisa kuingat satu persatu nama setiap korban? Untuk apa kau tanya soal ini anak muda Lio Kiam Ting menjengek, katanya, Lio Khoat Liong gugur di tanganmu, istrinya juga kau tabas buntung lengannya, apakah sudah melupakannya berkerut alis Hwe Hun Cun Cia, katanya, setan gentayangan di bawah tanganku tak terhitung banyaknya, mana bisa kuingat Lio Khoat Liong? Anak muda, sekarang giliranku bertanya. Soalnya beberapa waktu yang lalu diselam aku bertemu dengan Hong Tong Khoai Kiam, katanya dia telah menemukan tunas muda ajaib yang jarang ditemukan selama ratusan tahun di Bulim, tunas muda yang jenius itu akan kuambil, secara bergiliran kita tua-tua. Bangkotan ini akan menggembleng menjadikan dia mempunyai tulang baja otot kawat, yakin kelaknya akan dapat menandingi Peti Kim Liong, Lio Kiam Ting terloroh-loroh, katanya, tua bangka, tahukah kau siapa Peti Kim Liong? Ketahuilah, aku adalah putra Lio Khoat Liong, ini rasakan pukulanku, menghadapi musuh pembunuh ayah dan melukai ibunya ini, sungguh Kiam Ting sukar menahan emosi, baru beberapa patah dia sudah menerjang maju. Tangan tunggal bergerak badam pun berkisar, jurus longkiap singgang dilontarkan, bayangan telapak tangan bertaburan menimbulkan pusaran angin kencang pula, sederas gugur gunung melanda ke depan. Hwe Hun Chun Chia tidak menduga bahwa kehadirannya disambut oleh sejurus serangan aneh dan lihai ini, sekilas melenggong, secepat kilat dia menyurut setengah tapak sambil mengebut lengan baju, bayangan merah laksana segumpal mega membungkus tubuhnya seluas setombak menerjang ke depan pula. Yaar, terasa oleh Lio Kiam Ting jalur-jalur tenaga sebanyak ribuan menyusup tiba dari setiap lobang yang mungkin ditembus menerjang dirinya, pukulan yang dilancarkan ternyata tidak mampu membendung kekuatan lawan, sebaliknya dia merasakan tenaga pukulannya membentur dinding karang dingin yang besar, telapak tangannya tergetar sakit dan kemeng, tak kuasa dia menahan tegak tubuhnya terpaksa mundur selangkah. Semula Hwe Hun Chun Chia hanya mengerahkan enam bagian tenaganya, tak nyana begitu bentrokan terjadi, hatinya tersirap kaget karena tidak menyangka pemuda berusia belum genap 20 ini ternyata membekalkan tenaga pukulan puluhan tahun. Lekas dia himpun kekuatan dalamnya menambah tenaga hingga delapan bagian, baru berhasil. Menahan serangan lawan begitu merasakan pusaran tenaga lawan yang hebat itu, seketika jilid 12 halaman 17 SD24 hilang sambil menahan napas Kim Gin Hu Hoat sudah bergebrak 30an jules dengan Hwe Hun Chun Chia, keadaan mereka sudah mulai terdersak, untung liok yang tinglekas datang dengan gerang mereka berkata, Chi Yang Bun masih segar bugar baiklah kami akan keluar, asap di sini terlalu tebal menyesakan napas, Gin Chi Tai Beng juga berkata, Chi Yang Bun desak dia keluar untuk berhantam di luar, di sini terlalu panas hanya beberapa patah dia sudah batuk-batuk matapun pedas mencucurkan air mat celekas dia melompat terbang keluar. Melihat sesosok bayangan menerjang datang dari tengah asap tebal, Hwe Hun Chun Chia sudah menduga pasti liok yang pinjang datang, terkejut juga hatinya akan semangat juang anak muda ini yang tidak kenal takut. Di saat hati kaget itulah otaknya pun teringat akan lia chip kiam, karuan hatinya tersirap segulung tenaga dasyat kontan menembus bolong asap tebal menggempur ke arah bola api bundar yang menyala itu. Liok Yam Ping merasakan pukulan dasyat lawan menimbulkan goncangan dasyat di batang pedangnya, lekas dia membentak seluruh hawa murninya dikerahkan di mana pergelangan tangan berputar, serangan dia rubah menjadi liat jip yam-yam. Hwe Bun Chun Chia memicing mata, namun pancaran cahaya pedang lawan memang terlalu benderang sehingga matanya seperti ditusuk jarum tak kuasa melek lagi begitu memejam macu badannya pun meleset mundur beberapa kaki. Kedua, tangan bergerak menimbulkan hawa pertahanan melindungi badan dengan junjanji poilmu aliran sesat. Desir hawa pedang menyambar di pinggir telinganya walau dia sudah menyurut beberapa kaki, namun pedang panjang liok Yam Ping bagai bayangan mengikuti gerak-gerik bentuknya, tetap mengudak kemana dia berpindah. Sebelum dia mengegos pula, hawa pedang yang dingin tiba-tiba berkelebat, tangan kirinya terasa perih, tiga jarinya tertabas kutung, sementara kilat pedang masih menyerang beruntun pula melukai dadanya. Begitu merasa sakit Hwe Bun Chun Chia lantas insyaf dirinya telah terluka, saking burka dan penasaran, kaki kiri ditarik, seluruh kekuatannya dialontarkan, tubuhnya pun mencelat pergi beberapa tombak sekali melejit lagi bayangannya sudah menghilang di luar rumah. Begitu berada di luar rumah, mengawasi gedung yang sudah terjelat api, lekas diarogoh kantong mengeluarkan sebuah benda-bundar hitam terus ditimpuk ke dalam. Gulegar, sebuah ledakan seperti bom mengetar gedung terbakar itu hingga runtuh lebih cepat, bumi seperti digoncang hebat, debu asap dan reruntuhan menyamber ke udara. Ki Linsin yang sejak tadi sudah berada di luar mendadak menjerit kaget, Hei, Lui Hwe Epilik. Itulah Lui Hwe Epilik, granat guntur api, hoahahaha. Hwe Hun Chun Chia tertawa besar sambil tolak pinggang mengawasi gedung yang terjelat jago merah, serunya, musnah, musnah semua. Mega api, Hwe Hun, menyala semarak bintang rembulam pun menjadi guram, biar seluruhnya terbakar musnah. Wajahnya yang beringas sadis tampak lebih menyeramkan lagi di bawah pancaran cahaya api yang berkobar makin besar, segalanya menjadi serba merah. Jubah merah, darah merah, jago merah demikian gumpalan asap merah, seluruhnya merah. Diam-diam lebun berdoa dalam hati, Kiem Ping. Ingin dia menerjang masuk ke dalam kobaran api, tapi Kim Ji Taibeng keburu menangkap lengannya. Nona, Chi Yang Bun tidak akan mengalami bahaya, dia bukan manusia yang berusia pendek, sekarang mungkin sudah lolos dari arah lain titik. Lebun juga yakin apa yang dikatakannya memang benar, lekas dia berputar lari ke arah jendela lain yang belum terjelat api, bahwa bujukannya berhasil menahan dan menyadarkan lebun, Kim Ji Taibeng, katanya, mari kita labrak tua bangka itu, umpama jiwa kita harus berkorban juga biar adu jiwa dengan dia, kembali mereka saling memegang pundak, tenaga murni terjalin Kim Gin Saq yang pun dilancarkan, di tengah gemuruhnya lengking suara disertai dua gelombang pukulan dasyat seperti gugur gunung melanda. Hwe Hun Chun Chia tertial-tial bentaknya, keparat yang tak habis dibunuh. Serahkan jiwa kalian sekali lengan baju mengebas, Jik Yam Chi Yang yang bersuhu panas tinggi menerjang ke depan. Blok tubuhnya tergeliat, tapi kedua kakinya amblas sedalam tiga dim di dalam tanah. Tangan Kim Ji Taibeng mendorong lalu menyanggah, dia salurkan tenaga pukulan lawan yang terlontar ke arahnya kepada Kim Ji Taibeng, kebetulan Kim Ji Taibeng juga berbuat serupa, begitu kedua tenaga dasyat itu saling bentur lantas sirna tidak berbekas. Karena yakin Liu Kiam Ping sudah mati oleh hemgi lawan yang ganas, maka kali ini mereka melabrak musluh mengajaknya gugur bersama. Selama tiga puluh tahun belakangan ini, kedua orang yang meyakinkan bersama sejenis ilmu tunggal yang harus dilancarkan dua orang berbareng dan dinamakan Ho Hab Ut Ki, Gotong Royong saling bantu, dilandasi tenaga Kian Teci Kio pula, sehingga kedua orang ini seiyasekata, kekuatan dua orang terdaur, menyerang bersama sehingga gerakampun serasi dan merata. Meski taraf kemampuan mereka masih lebih asor dibanding Hwe Hun Chun Chia, tapi karena tenaga murni lawan juga terkuras tidak sedikit, maka sekarang mereka berada di atas angin semangat Kim Ji Taibeng makin menyala, tangan kanannya beruntun menyerang dengan Kim Sa Chiang, di mana sinar emas gemerdeh beruntun dia melancarkan delapan pukulan, demikian pula Kim Ji Taibeng memukul delapan kali. Sesama tenaga murni menimbulkan kekebalan, bolak-balik sama membantu, damparan angin seperti amukan gelombang samudera, bergulung-gulung dengan angin ribut, Hwe Hun Chun Chia terdesak mundur tiga tindak. Hwe Hun Chun Chia sudah terluka tiga jari dan dadanya oleh liat Jip Kiam Lio Kiam Ping, darah segar masih terus bercucuran, belum sempat memberi obat dan membalut luka-luka, sudah dikerubut oleh kedua orang ini, karuan dia kebuakan dasar wataknya memang buas dan liar, selama puluhan tahun sejak taraf kepandainya meningkat belum pernah dia ketemu tandingan, kini terdesak oleh keroyokan Kim Gin Hu Hoat. Maka sifat liarnya menjadi komat, rambut kepalanya kaku berdiri, sorot matanya buas, seperti banteng ketaton sekuat tenaga diagerakan kedua tangannya, setelah terjadi ledakan keras, angin ribut melanda ke berbagai penjuru membawa hawa panas yang mengejutkan begitu bentrok pandang dengan mata orang, tak sadar Kim Jitai. Beng berdidik seram, lekas Kim Sak yang dilontarkan pula, namun tetap tak kuasa menahan terjangan tenaga lawan yang ampuh, lekas dia membentak keras, Hing Teh. Dia sudah gila, hati-hati, karena memusatkan perhatian semangat dan tenaga mereka terjalin cukup tangguh dan gerak-gerik kedua. Orang pun terkontrol dengan rapi, tekat menuntut balas bagi kematian Chiang Bun mereka menjadikan serangan mereka semakin tangguh. Maka berulang terjadilah bentrokan yang menimbulkan ledakan keras, bumi bergetar debu membumbung, pohon di sekitar rumah rontok daunnya. Dengan badan yang terluka Hwe Hun Chun Chia bertempur mati-matian seperti binatang yang terluka mengamuk dalam kepungan, di bawah amarah yang menggila, setiap pukulannya dilandasi setaker tenaganya. Walau Kim Ging Ho Hoat sudah menjalin kekuatan dengan Tian Teci Kyo, karena lawan mengamuk seperti orang gila kini berbalik mereka yang terdesak malah, sekejap lagi jelas mereka takkan kuat menahan serbuan gencar ini, mereka terus terdesak mundur ke arah gedung yang lagi menyala panas. Sementara itu Le Bun berputar ke sebelah gedung sana, mulut berteriak-teriak, kiamping, kiamping. Bocah Gede Siang Wih ternyata menangis sedih, katanya dengan cucaran air mata, dia sudah hancur oleh ledakan granat api Paman Hwe Hun Chun Chia. Huwaa, bocah cilik kenapa jiwamu sependek ini? Begitu dia membuka mulut menangis gerung-gerung sungguh tak terbendung pula cucuran air matanya. Sudah tentu Le Bun ikut bersedih, katanya penuh kebencian, hayo kita tuntut balas kematiannya. Siang Wih angkat pentungan terus mendahului lari balik teriaknya, Hwe Hun Chun Chia Tua Bangka keparat, serahkan jiwamu, seperti disayat-sayat hati Le Bun, secepat kilat dia mendahului melesat terbang, berarti dia lari mengitari gedung besar ini satu lingkar, didapati Kui Hun Cheng ternyata sepi. Lengang, bayangan seorang pun sudah tidak kelihatan lagi. Hanya suaranya lah api saja yang memusnahkan gedung, asap tebal membumbung ke angkasa. Ternyata Angkin Cha Pwe Ki juga tidak kelihatan batang hidungnya, demikian pula Biao Ji Yusip Chouan tidak kelihatan bayangannya. Dengan perasaan kebat-kebit dia baru berjalan setengah lingkaran pandangannya seperti dibungkus kain hitam saja kecuali sinar api, tiada benda lain yang terlihat. Mendadak sebuah lengking tawa berkumandang di belakangnya, dengan tersirap Le Bon membalik, secara refleks serulinya bertaburan, cahaya putih telah membungkus badannya, sekali putar pula seperti kitiran saja dia sudah membalik badan sambil menyurut mundur. Waktu pandangannya tertuju ke tanah, bola matanya terbelalak rasa seram dan ngeri seketika menghantui hatinya, dihadapannya bertumpuk belasan mayat orang yang masih melelehkan darah segar cepat dia melompat maju mendekat. Mayat-mayat ini bukan lain adalah anak buah liok yamping, siapa lagi kalau bukan Angkin Cha Pwe Ki, dihitung memang genap semua ada 18 mayat. Tanpa merasa dia menjerit tertahan sambil mendekat mulut, di tengah jeritannya itu tiba-tiba didengarnya sebuah jengek tawa kaku di belakangnya, sedingin es suara itu sehingga jantungnya ikut merasa dingin. Begitu dia menoleh dilihatnya bayangan dan seseorang hitam gelap terbungkus dalam asap tebal, serunya terkejut. Siapa kau bayangan itu seperti setan yang tidak berbentuk saja, tubuhnya seperti ikut melambai di tiup angin lalu, kebetulan angin menghembus hingga asap agak merendumbung ke atas, di bawah cahaya api dia melihat jelas wajah orang itu, seketika rasa merinding timbul dalam benaknya, kapan dia pernah melihat seraut wajah seburuk ini. Wajah itu tidak mirip muka manusia karena dia hanya memiliki sebuah netu hidung ya bengkok bolong separoh, bibirnya merekah hingga giginya yang kutih kelihatan merongos dengan gusi yang merah menjijikan, rambutnya kusut masai menutupi muka, sehingga separoh kepalanya tertutup rapat jubah kembang dasar warna hitam tampak sempit membungkus tubuhnya yang kurus tinggi laksana galah, lengan baju justru longgar dan panjang tampak melambai tertiup angin sehingga tubuhnya kelihatan melegot, selintas pandang orang pasti sangka dia ini dedemit. Lebun bertanya pula, siapa kau hehehe, genduk ayu, siapa aku suara nandingin seperti gerujuk air es dari lembah yang paling rendah, hawa pun terasa seperti membeku. Lebun menarik nafas menambahkan hati, seruling melintang di depan dada, tanyanya pula dengan suara bengis, siapa kau sebetulnya orang itu terkekeh, seperti melayang saja dia melejit maju, katarnya dingin, aku adalah Kiong Ling. Apa toksin Kiong Ling peke kelembun tersirap? Kiong Ling tertawa dingin, ujarnya, bantuk Ciong, Ong Tiong Cisin artinya raja selaksana racun, raja di antara malaikat. Lalu perlahan dia mengeluarkan telapak tangan dari balik lengan bajunya, aku datang dari Kosol Kiong, ternyata dua muridku sudah mati, genduk apa kau yang membunuh mereka tidak menjawab, Lebun bertanya malah, apakah kau yang membunuh mereka, mereka terkena racun tanpa bayanganku, semua sudah mampus, jikalau kau tidak mau menerangkan, kau pun akan mampus seperti mereka. Telapak tangan orang tampak mengkilap biru, dalam gelap di bawah cahaya jago merah kelihatan begitu mengerikan, namun Lebun cukup tabah, katanya, dari mana kau tahu bahwa muridmu sudah mati tok, Sin, Kiong, Bing berkata, subma mereka sudah putus, sudah tentu aku tahu mereka sudah mati, melihat kucing pelacak dalam pelukan Lebun, sorot matanya semakin menyala, katanya, muridku itu pergi ke Ongulan, kenapa kucing pelacak miliknya bisa berada di tanganmu mendadaknya menghardik, serahkan jiwamu, segera dia menerkam sambil membuka kelima jari tangannya, belum tiba tapi bau bacin dan amis telah merangsang hidung Lebun. Haid Lebun membentaknya ring, serulinya menggaris lurus. Suitan pendek memetakan setabir cahaya putih membungkus tubuhnya. Gerak-gerak Kiong Bing betul-betul mirip setan gentayangan, begitu kelima jarinya menyentuh tabir sinar putih lawan, sebat sekali orangnya sudah melayang pergi, di tengah udara dapat membelok arah dan berada di belakang Lebun. Kembali Lebun taburkan bayangan serulinya, namun kembali dia kehilangan jejak Kiong Bing, serulinya dituntun setengah lingkar, jurus Cenghun Tutu dari permainan 12 jurus Ruling Mega Hijau menciptakan sinar berdarai selaksa banyaknya. Kiong Bing menyeringai, katanya, ternyata kau murid Toko Chu Nenek Pot yang galak itu segera dia tambah dua bagian tenaga dan mengencangkan gerakan tangan, beruntun dia menjotos 10 kali, mendendang 8 kali di samping lincah dia, pulancarkan serangan ganas dan keji, Lebun telah didesaknya hingga tak mampu mengembangkan permainan seruling tunggal ajaran gurunya. Sambil terkekeh Kiong Bing mengebut tangan kiri hingga menerbitkan sebelum angin kencang menahan gerakan seruling panjang, sementara kelima jari tangan kanan mencetik, lima jalur angin panas segera mendesis keluar dari kuku jarinya. Karena seruling panjang terbendung oleh tenaga lawan, tangan kiri sudah siap melolos Cui Le Lo Am yang diserahkan Kiong Bing kepadanya, mendadak bau pedas yang menyengak hidung telah menyebabkan otaknya seperti lingelung lekas dia menahan napas. Sekuatnya dia gerakan serulingnya dengan janhun piya-pia, tangan kiri pun telah mencabut Cui Le Kiong. Tak nyana baru setengah jalan, mendadak jantung seperti tersumbat, metu gelap badam pun roboh terjungkal. Cui Le Poc Yam yang telah terlolos itu tertindih badannya hingga amblas seluruhnya ke dalam tanah tinggal gagangnya saja, beluk le bun terguling ke pinggir, kucing pelacak melompat kaget, tapi lekas sekali menyusup ke dalam tanah. Melihat kucing pelacak itu hendak melarikan diri, lekas toksin pentang kelima cakarnya, begini cepat gerakannya mencengkram, namun yang berhasil dipegang hanyalah secomot bulu putih binatang aneh itu pun telah lenyap tak karuan parannya. Dia tahu bila binatang aneh sejenis ini terlepas, untuk menangkapnya pula perlu membuang banyak tenaga, sekarang dia tidak membawa jala atau peralatan lain, terpaksa biarkan saja dia lenyap. Sekali raih dia mengempit plebun terus melompat ke belakang rumah sambil tertawa dingin, hakikatnya dia tidak perhatikan pedang yang terbungkus kain dan seruling putih milik lebun. Kobaran api memang amat besar, lekas gedung besar itu telah terbakar habis, kini tinggal menunggu padamnya saja, angin malam yang dingin mulai mengembus datang pula. Sehingga terasa malam di musim dingin ini betul-betul terasa sepi, di tanah lapang di luar gedung yang terbakar menjadi puing, Kim Gin Huat dibantu Keling Sin Siangwi masih berhantam seru melabrak Hwe Hun Chun Tia. 16 jurus amukan gelombang sungai Siangwi dilancarkan dengan mahir, tenaga kuat pentung berat. Maka dari samberan pentung itu sungguh amat berbahaya, apalagi Siangwi cukup cerdik mengincar tempat berbahaya di tubuh lawan Kim Gin Huat tetap menggunakan keahlian masing-masing terus menggempur gencar dari arah berlawanan dengan Siangwi, keadaan tetap sama kuat dan serang menyerang terus berlangsung. Syaraf Hwe Hun Chun Tia memang mendekati gila, ada kalanya beruntun dia melancarkan jurus-jurus aneh dan lihai, tapi ada kalanya gerak-geriknya tampak kelugu dan hanya berkelit melulu mengandalkan ketangkasan gerak tubuhnya, namun puluhan jurus kemudian napasnya mulai tersengal. Di antara keempat orang saling labrak ini, Siangwi beradat paling berangasan keinginan menuntut balas bagi kematian Liok Yang Ping adalah sedemikian mendesak maka dia benar-benar telah tumplek seluruh tenaga dan kemampuannya serangannya seperti nekat dan tanpa perhitungan lagi. Melihat Siangwi menyerang segencar itu, Kim Gin Huat ikut terbakar amarahnya, mereka pun tidak mau kalah tenaga, jadi seperti berlomba saja mereka berusaha merobohkan lawan lebih dulu, kedua lengan bergandeng laksana jembatan itu terus pegang-memegang makin kencang, tenaga pun dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehingga satu sama lain saling isi tanpa khawatir kehabisan bensin, sementara tangan kanan kiri mereka melancarkan pukulan andalan mereka dengan lebih hebat pula. Sementara itu Hwe Hun Chun Chia memutar badannya sekencang roda, Jik Yam Chiang dikerahkan sampai puncak kehebatannya, suhu panas terasa membakar kulit dan mengeringkan hawa, sejauh ini dia tetap tabah dan ketat mempertahankan diri, betapapun berbahaya serangan ketiga lawannya, meski agak terdesak dia masih tetap bertahan, apalagi kedua tangannya masih bebas bergerak meski tiga jarinya putus, namun membelah mencengkeram, membacok dan menutup pusaran hawa panas laksana mega api yang membumbung ke udara, sehingga kelihatannya dari pertempuran ini pun ditelan kobaran api yang menyala. Lekas sekali gedung telah menjadi puing-puing dan jago merah juga sudah padam tapi, mereka masih terus berhantam peluhan jurus lagi. Siangwi jadi tidak sabar, teriaknya, tua bangka kecil, ku bunuh kau, suaranya bagai petir menggelegar, hingga Hwe Hun Chun Chia tergetar peka dan linglung sesaat. Pada saat itulah Kim Ji Taibeng telah menegak telapak tangan membelah batok kepalanya dengan kecepatan luar biasa, berbareng Kim Ji Taibeng juga menetpuk telapak tangannya ke KHI Hei Hyat di bawah lambung Hwe Hun Chun Chia. Belum telapak tangan mereka mendarat desir angin kencang telah menggetar genderang telinga Hwe Hun Chun Chia, Lekas dia menarik napas mendekuk dada dan perut. Mega merah tampak berkembang pelak, blok kedua telapak tangannya memapak dua serangan lawan yang mematikan, begitu sikutnya menekan ke bawah mengikuti gerakan badan seperti mendadak. Dia mempunyai belasan tangan saja, beruntun dia telah melancarkan sepuluh kali pukulan dari peluang yang diperolehnya dalam adu kecepatan. Hwe Hun Chun Chia juga meneru keras menyodok bimbun hiat di punggung Hwe Hun Chun Chia dengan jurus Hun Kien Busan, mega tersingkap kabut buyar. Hwe Hun Chun Chia berhasil mendesak Kim Gin Hu Hoat mundur puluhan langkah, mendengar deru pentung yang menyodok datang, sengaja dia menyerong langkah satu tindak sambil membalik tubuh. Menyempuk ke belakang. Pelang pelapak tangan kirinya berhasil mengempelang pentung siangwi. Ho-ho-ho siangwi memekik, menekuk lutut pasang kuda-kuda merendahkan badan sekuatnya dan menyendal ujung tongkat kontan mega merah kena di sengkelitnya membul secara mentah-mentah Hwe Hun Chun Chia telah dilemparnya tujuh tombak tingginya. Hwe Hun Chun Chia memperlihatkan kelincahan gerak tubuhnya, sambil menukik turun dan membentak, siangwi, apa yang kau lakukan? Memangnya kau tidak mengenalku lagi siangwi melenggong, katanya tergagap, tapi bocah cilik kau. Sampai di sini mendadak dia membelalakan bola matanya bukan menatap Hwe Hun Chun Chia tapi melongo ke arah belakangnya, yaitu di antara puing-puing gedung yang terbakar habis rata dengan bumi. Hwe Hun Chun Chia menggeser jauh ke sana baru membalik badan, begitu matanya menangkap esuatu di tengah puing-puing gedung yang terbakar habis itu, seketika dia berjengkat seperti di pagut tular beracun, seluruh urat syarafnya menjadi tegang. Di antara tembok dan belandari yang belum terbakar habis, di belakang sebuah dinding yang amruk separoh, muncul cabaya bundar kehijauan yang remang-remang, di tengah keremangan cahaya hijau itu kelihatan sesosok bayangan hitam. Seiring dengan bergeraknya cahaya hijau remang-remang itu sisa api yang masih menyala di sekitarnya seketika padam, seperti takut oleh cahaya hijau remang-remang itu. Di tokcu, pekik Hwe Hun Chun Chia tersirap kaget. Dengus dingin masih berkemandang, mendadak cahaya remang-remang dari pantulan sebuah mutiara telah melambung ke udara setinggi enam tombak lalu meluncur turun di hadapan Hwe Hun Chun Chia. Lekas Hwe Hun Chun Chia menyilang kedua tangan di depan dada sambil pasang kuda-kuda, bentaknya. Siapa kau cahaya mutiara yang remang-remang itu mendadak sirna, dikanti selarik sinar putih berkilat, tampak liok yang ping dengan memegang pedang panjang dua kaki lebih, tangan kiri memegang sebutir mutiara hijau sebesar telurangsa tergenggam di tengah jari-jarinya. Siangwi adalah orang pertama yang berjingkrak kegirangan, serunya, bocah cilik, hahaha ternyata kau tidak mati. Aku segede ini sampai menangis karena mengira kau telah mati, liok yang ping mengangguk katanya, Hwe Hun Chun Chia, masih mau lari kemana kau memancar bayangan ketakutan di sorot metro Hwe Hun Chun Chia, sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa Lui Hwe Epilik yang dasyat itu ternyata tidak mampu membinasakan anak muda ini, dari sorot matanya yang memancar penuh dendam, nyali sendiri menjadi ciut dan ngeri. Mendadak dia mengumpat dengan pekik menggila, dua butir benda bundar hitam laksana paluru melesat dari tangannya menerjang ke arah liok yang ping. Liok yang ping juga menghardik rendah sebat sekali dia bergerak laksana bayangan setan, bayangan pedangnya tampak bergetar tujuh warna cahaya bertaburan di udara dengan desir hawa pedang yang berputar, dua butir granat api petir itu berhasil dibelit oleh cahaya pelangi itu terus dilempar keluar jatuh di atas jembatan gantung di luar perkampungan. Dan dua kali ledakan dasyat menghancur lebur jembatan gantung yang terbuat dari balok-balok besar itu. Di tengah bentakan liok yang ping, cahaya pelangi itu kontan mengubat ke depan dengan jurus hang siap bit hang. Pelangi meluncur di langit biru, hawa pedang yang mengembang di landasi cahaya warna-warni itu mengurung sekujur badan Hwe Hun Cuncia. Hwe Hun Cuncia makin mengamuk dengan pekik suaranya yang buas, menekuk sikut melintang tangan, perawakannya yang tegak kekar berdiri tegak tak bergeming, di dalam suatu peluang yang teramat pendek, beruntun dia menenuk delapan kali, asap merah bagai gelombang pasang, suhu panas yang mampu menghanguskan kulit badan menerjang ke arah liok yang ping. Liok yang ping tertawa lantang, tangan yang tertekuk tampak berputar, sekaligus dia gunakan variasi permainan pedangnya menciptakan pertahanan cahaya keremangan di depan badannya, pukulan membara lawan yang membakar kulit itu berhasil dibendung di luar garis serta sirna tercerai berai.